Oke, saya Happy Dayot dari kelas 3.js Hari ini saya akan mencoba menginstal Windows 10 Vault Creator dari Virtual Machine Nah, ini adalah Virtual Machine yang saya pakai Jadi, kita aseksikan bahwa Mon-ISO ini adalah memasukkan DVD ke dalam DVD Room Persis seperti menginstal seperti biasanya pada PC yang normal Karena PC yang saya pakai ini adalah Virtual Jadi, setidaknya mungkin hampir ada kesamaan Kita klik OK Start Kita klik OK Kita klik OK Kita klik OK Kita secara saja biar terlihat semua Instalasi untuk Windows 10 ini terbilang baru Karena ini dirilis bulan-bulan kemarin Dan ini adalah Windows 10 versi Alfred Edition Untuk fitur-fiturnya mungkin hampir sama dengan Windows 10 kemarin Hanya yang membedakan Windows 10 ini Sudah mendukung Portana secara sempurna Ketika menghasilkan Voice Oke, kita pilih Education saja Saya sengaja tidak memasukkan cell number Karena untuk melakukan percobaan apakah benar Windows 10 terbaru ini Bisa di-crack atau tidak Apalagi untuk Education Oke, kita next Untuk partisi 500 MB ini Ini adalah partisi Untuk recovery Atau masuk ke password Ketika komputer Gagal booting Jalan keadaan normal Misalkan blue screen Atau sesuatu yang berubah dengan kerusakan sistem Ini adalah boot legacy Hanya satu partisi yang terlihat Berbeda dengan yang saya pakai disini Partisinya Tidak 500 MB saja Ada partisi-partisi lain Yang mendukung di Selain legacy Yang saya pakai Ini adalah Genus puluh yang sama Dengan yang ada di Woodflow machine Ya, ini dia Ini adalah partisi Kosong Sistem 500 MB untuk recovery 100 MB untuk UFP Bulu diketahui UFP Memiliki tingkat keamanan yang lebih Bagus Setimbang legacy Karena UFP Bisa Restorasi sistem Secara penuh Tanpa harus Install ulang Misalnya Sistem Restore Dan Reset Tanpa harus Install Penuh Ya Mungkin Ini adalah proses Installasi Windows 10 Dan Installasi ini Cukup lama Kalau dikesan Sekitar 30 menit Tergantung Dari Spek komputer Yang dipakai Seperti Saya memakai Core i5 Aswell Generasi keempat Dan ini Lumayan menyita CPU USEC Dan USEC Karena Hard Hardisk lebih Berat Terimbang SSD SSD Masih lebih Lebih Cepat Oke Masih kita Lihat Di sisanya Sangat besar Untuk sebuah Instalasi di virtual Mesin Saya sarankan Untuk Menginstall Windows Di virtual machine Harus memasang SSD CD nya Minimal 128GB Untuk Mencegah Sistem Unstable Seperti yang saya pakai Ini Untuk Memori Lumayan Besar Karena Akulokasi Virtual machine Sekitar 2GB Karena Memang Minimal Untuk Windows 10 Itu adalah 2GB Oke Instalasi Sudah Selesai meng-extract Tinggal menunggu Beberapa Set lagi Dan Setup akan Otomatis Restart Untuk Melakukan Finishing Kiranya 2 menit Kurang Oke Kita restas saja Biar tidak lama Kita Jangan Mencet Apapun Ketika sudah Instal Karena Itu akan Kembali lagi Masuk Instalasi Awal lagi Jadi Lebih baik Setelah Instal Selesai Split yang tadi Harus dikeluarkan DVD Atau Playlist Yang Terpesan Agar tidak kembali ke Bootable Instalasi yang tadi Oke Tinggal tunggu saja Tinggal tunggu saja Kembali Ya Posisi Instalasi Sudah selesai Tinggal kita Mengatur Seperti Bahasa Dan Beberapa Pengaturan Funksional Lainnya Oke Kita Temu saja Seperti Biasa Kalau Seperti Masuk Saat Terim Sapis Terima Set An Set Set Oke kita tinggal pilih hai 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 misalkan kita berada di Indonesia Hai baik selanjutnya Hai selanjutnya kita pilih untuk keyboard light art biasanya untuk standar US ya selanjutnya hai 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 oke kita skip saja karena di sini virtual machine saya tidak mengatur adapter jadi tidak akan ada jaringan internet hai 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 oke terkasih Hai posisnya bisa kita percobaan teks hai 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 Oke kita tinggal tunggu sampai proses selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton